Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Jumat 24 Februari 2023 Tema renungan kita dengan judul Rancangan Kebaikannya Rancangan Kebaikannya Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 31 ayat yang ke-12 Mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan Karena gandum anggur dan minyak Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik Mereka tidak akan kembali lagi merana Mari kita berdoa Bapak yang dalam surga kami bersyukur bahwa setiap rancangan yang berasal dari Tuhan Adalah rancangan kebaikan, rancangan keindahan, dan rancangan kesempurnaan Biarlah kami boleh memiliki sikap dan tidak mencurigai Tuhan dengan cara-cara yang keliru Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Rancangan kebaikannya Rancangan kebaikannya Ada sebagian sahabat seperjalanan bertanya Mengapa dunia ini ada kemiskinan? Mengapa dunia ini ada sakit penyakit? Mengapa dunia ini ada banyak problem dan masalah? Mengapa dunia ini ada bencana alam? Mengapa dunia ini terjadi peperangan? Kalau memang rancangan Allah itu adalah rancangan keindahan, rancangan kebaikan Mengapa semuanya ini terjadi? Sahabat seperjalanan, ada sebuah kebiasaan dalam sebuah pepatah bahasa Indonesia Yaitu lempar batu sembunyi tangan Apa yang dimaksud dengan lempar batu sembunyi tangan? Yang berbuat dia, tapi dia tidak mau bertanggung jawab Demikian juga bahwa ilustrasi dan gambaran ini terjadi ke dalam kehidupan manusia Siapa yang melempar batu? Siapa yang menimbulkan musibah? Siapa yang menyebabkan sakit penyakit? Siapa yang menyebabkan semua problem masalah itu ada? Lalu kita akan menyalahkan Tuhan Semuanya bersumber dari manusia sendiri Setelah manusia jatuh dalam dosa Diawali dengan malaikat yang jatuh dalam dosa menjadi iblis Dan kita manusia yang jatuh dalam dosa menjadi manusia berdosa Siapa yang lempar batu? Siapa yang berbuat sebuah tindakan dan perbuatan Yang menimbulkan banyak masalah dan keburukan? Apakah Tuhan? Tuhan tidak pernah melempar batu Tangan Tuhan adalah tangan yang merancangkan kebaikan dan keindahan Bukan sembarangan melempar-lempar batu Dan itu semua disebabkan oleh manusia Yang dimulai dari nenek moyang kita Dan terjadi sampai saat ini Rancangan Allah dari kejadian Dari mulai menciptakan Semuanya adalah rancangan keindahan Rancangan kebaikan Namun yang menarik setelah manusia berbuat semua yang buruk Tuhan tetap memberikan rancangan kebaikannya Tuhan tetap memberikan rancangan keindahannya Itu yang dikatakan dalam Yeremia 3.1.12 Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion Muka mereka akan berseri-seri Karena kebajikan Tuhan Karena gandum, anggur, dan minyak Karena anak-anak kambing, dan domba, dan lembu sapi Hidup mereka akan seperti taman Yang dialiri baik-baik Mereka tidak akan kembali merana Ini adalah gambaran daripada rancangan kebaikan Tuhan Rancangan keindahan Tuhan Lempar batu sembunyi tangan Itu tindakan yang dilakukan oleh manusia Sementara rancangan Allah adalah Dari tangannya bukan melempar-lempar batu Tapi memberikan semua rancangan yang baik dan indah untuk kita semua Kalau kita ilustrasikan Yang merusak kita Lalu kita menyalahkan Tuhan Kemudian Tuhan memperbaiki apa yang sudah rusak dilakukan oleh kita Lalu kemudian kita merusaknya kembali Dan kemudian kembali menyalahkan Tuhan Mengapa Tuhan engkau izinkan kerusakan Padahal perbuatan itu dilakukan oleh kita sendiri Bukan oleh Tuhan Dari sifat-sifat Tuhan yang mahal luar biasa Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baperan Sudah berbuat sekali Maka dimusnahkannya lah kita Namun yang menarik Yesus mengajarkan Kalau engkau mengampuni Bukan tujuh kali Tapi tujuh puluh kali tujuh kali Sebelum Yesus memberikan pengajaran tentang pengampunan Maka Allah di dalam diri Kristus sendiri Yang sudah menghidupi kebenaran itu Karena dirinya adalah kebenaran Tuhan tidak pernah kapok-kapoknya Tuhan tidak pernah berhenti Akan terus berulang Sekalipun yang berbuat kita Yang berbuat adalah manusia yang berdosa Namun Tuhan kembali memperbaiki Tuhan kembali merekatkan Tuhan kembali mencari yang hilang Tuhan kembali memungut-mungut kembali Semua jiwa-jiwa yang sudah jauh dari Tuhan Untuk kembali datang melekat ke dalam kehidupannya Bersatu dengan kembali dengan Tuhan Sahabat seperjalanan rancangan kebaikannya Kalau kita sudah memulai dengan memahami Bahwa semua perkara yang buruk di dalam dunia ini Bukanlah rancangan Allah Namun karena tindak tanduk perbuatan manusia Setelah berbuat secara pribadi maupun secara kolektif Kemudian dengan sangat mudah menyalahkan Tuhan Dengan memahami bahwa Tuhan itu merancangkan kebaikan Dan memahami bahwa Semua keburukan terjadi karena keberdosaan manusia Dengan sebuah pemahaman dari titik pijak dua hal ini Maka kita bisa menjadi kehidupan itu dengan baik Setiap perkara buruk yang terjadi dalam kehidupan kita Kita bisa menyampaikan ya Tuhan Ampunilah kami manusia berdosa Baik aku pribadi maupun secara kolektif Bahwa semua keburukan ini adalah disebabkan oleh kami Engkau merancangkan sebuah kehidupan yang indah dalam dunia ini Setelah umur kami menjadi pendek Karena kami menjadi manusia berdosa Yang telah merusak lingkungan hidup Merusak kesehatan pribadi Merusak pikiran dan perasaan Dengan pikiran berdosa, perasaan berdosa Itu yang memperpendek umur manusia Kalau ada kerusakan-kerusakan Di bumi ini yang kau ciptakan sedemikian indah Maka sesungguhnya kami sendirilah yang merusaknya Oleh sebab itu ya Tuhan ampunilah dosa-dosa pribadi Maupun dosa kolektif yang kami lakukan Tak kalah semua rancangan yang baik yang berasa dari Tuhan Sesungguhnya kamilah juga yang merusaknya Ada sebagian sahabat seperjalanan Mengapa rumah tangga saya tidak diberkati Mengapa rumah tangga saya tidak ditolong Mengapa rumah tangga saya hancur-hancuran Kemudian sewaktu di counseling Siapa yang menyebabkan rumah tangga itu hancur-hancuran Rumah tangga itu bermasalah Ya ternyata bukan Tuhan Tuhan merancangkan semua yang indah Yang merusak adalah manusia sendiri Tak kalah satu dengan yang lain yang diumbar Bukanlah kasih pengampunan, penerimaan Saling tolong-menolong Saling mengerti Yang terjadi saling menyalahkan Saling merasa benar sendiri Saling menyakiti Saling menuduh Saling mengfitnah Bagaimana mungkin rumah tangga bisa dibangun Kalau yang dibangun itu adalah Semua yang keluar Dari pribadi-pribadi yang ada dalam rumah tangga Ada hal-hal yang buruk Bisakah hal baik tumbuh dari hal yang buruk? Tidak mungkin Tetapi tak kalah kebaikan-kebaikan Allah Yang menyelimuti Yang merekat Yang menyatukan Yang menjadi nilai dalam rumah tangga Maka rancangan kebaikan itulah juga yang terjadi Itu contoh di dalam kehidupan rumah tangga Termasuk juga di dalam seluruh aspek kehidupan lainnya Sahabat seperjalanan Tuhan merancangkan rancangan kebaikan dan keindahan Bukan rancangan kerusakan Bukanlah rancangan hancur-hancuran Oleh sebab itu biarlah kita berbalik kepada Allah Hidup benar dihadapan Allah Agar rancangan kebaikan dan kehindahan Allah Terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih untuk semua kebaikanmu Terima kasih buat rancangan kebaikanmu yang luar biasa Yang harus kami terus syukuri Dan biarlah kami hidup di dalamnya dengan benar Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan nyaman sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana, waktu, dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Tuhan memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton!